Jasa Unlock IMEI HP, apakah beresiko? Nah, bagi teman-teman yang ingin menggunakan jasa Unlock IMEI HP yang terblokir atau tidak terdaftar di Kemenperin ataupun Beya Cukai, maka teman-teman harus pikir seribu kali untuk menggunakan jasa-jasa tersebut. Kalau saya pribadi, misalnya saya beli HP batangan yang merupakan HP impor, awalnya IMEI-nya terdaftar kemudian lama-lama di blokir dan tidak bisa mengakses jaringan lokal, maka saya pribadi tidak akan mendaftarkannya menggunakan jasa-jasa ini. Kenapa? Karena itu harganya HP-nya kan sudah sangat murah, jadi saya jadikan saja HP-nya sebagai HP kedua yang hanya digunakan di rumah menggunakan jaringan Wi-Fi. Tidak digunakan untuk pergi kemana-mana, karena dijadikan HP yang kedua saja. Nah, alasannya apa? Alasannya karena jasa Unlock IMEI HP ini melanggar hukum. Dilansir dari laman libutanam.com, jadi berhati-hati katanya, kata pakar keamanan cyber Alphonse Tandujaya, bahwa jasa Unlock IMEI ini adalah layanan yang melanggar hukum. Karena hal ini sama saja dengan mengakali pajak atau tidak mau bayar pajak. Jika kita tidak mau bayar pajak atas barang yang dibeli, barang elektronik atau apapun, apalagi barang yang dibeli di luar negeri, itu wajib kena pajakan, pajak impor dan bayar masuk. Jika kita tidak membayar atau mengakali pajaknya, maka kita akan kena tuntutan hukum. Proses yang dilakukan dalam Unlock IMEI ini adalah Anda membayar pihak ketiga menyogok petugas untuk meloloskan perangkat yang seharusnya wajib membayar pajak melalui pendaptaran nomor IMEI atau Alphonse lewat keterangan yang diterima oleh teknoliputanam.com. Selain itu, jika kita pakai jasa Unlock, belum tentu HP kita aman. Di sini informasinya kan iPhone, tapi bisa saja HP yang lain juga. Karena akhir-akhir ini, pengawasan untuk IMEI ini sangat-sangat ketat, tidak seperti 2 tahun-3 tahun sebelumnya. Dan ini banyak sekali razia-razia IMEI yang dilakukan secara rutin oleh pihak pemerintah. Jadi banyak sekali HP-HP yang akhirnya terblokir. Jika teman-teman beli iPhone di luar negeri saat jalan-jalan harganya lebih murah, itu karena memang tidak ada pajaknya. Yang membuat mahal itu adanya pajak, bayar cukai dan bayar masuk. Jadi, perlu teman-teman ingat, jika teman-teman IMEI-nya terblokir, kalau saya pribadi menyarankan jangan menggunakan jasa pihak ketiga. Karena berbahaya, berpotensi melanggar hukum. Dan berpotensi biasanya IMEI-nya akan terblokir kembali, kalau dilakukan razia lagi, artinya tidak bertahan lama guys. Lebih baik, HP tersebut dijadikan HP kedua saja, disimpan saja di rumah, digunakan untuk mengakses internet, cukup dari rumah. Tidak bisa digunakan untuk menelpon ataupun SMS. Ya, bisalah buat browsing-browsing, main game, ataupun nonton video dari rumah saja, menggunakan wifi yang ada di rumah guys. Oke guys, jadi itulah dia video tentang jasa unlock IMEI-HP apakah beresiko. Menurut saya, sangat-sangat beresiko. Jika teman-teman punya pendapat lain, jangan suka untuk berpendapat di kolom komentar video ini. Jadi sekian dulu video dari saya, semoga bisa memberikan pencerahan. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe, biar kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.